Lembah selaksa bunga jilid 30. Akan tetapi, diam-diam HW Etian Moli dan dua orang pemuda perkasa, Sim Tek Kun dan Chiang Hang Bu, tiga para perwira tinggi yang memimpin pasukan pemerintah, kecewa karena mereka tidak menemukan para pembunuh yang dicari-cari oleh General Chiang. Tadinya Xiang Lan menduga bahwa dua orang Tiang Telomo adalah pembunuh-pembunuh itu, akan tetapi setelah ia bersama Tek Kun dan Hang Bu menewaskan mereka, ia menduga bahwa para pembunuh itu bukan mereka dan agaknya tidak ikut dalam gerombolan yang telah dibasmi itu. Biarpun demikian, General Chao Kuching merasa gembira akan keberhasilan operasi pembasmian gerombolan pemberontak itu. Hal ini setidaknya membuat para pemberontak menjadi jerih dan tidak berani main-main di kota raja. Dan dia pun tetap meningkatkan penjagaan karena siapa tahu, para pemberontak akan melakukan kekacauan seperti itu pula, ialah membunuhi para pejabat tinggi. Hwe Tian Moli N.I.O. Xiang Lan ditahan oleh Hong Lian Hang untuk sementara agar tinggal di rumah mereka. Selain Lian Hang merasa rindu kepada enci angkatnya itu, ia pun mempunyai niat yang kuat untuk mendekatkan dan menjodohkan N.I.O. Xiang Lan dengan Xiang Hang Bu. Ia merasa bahwa pemuda keponakan General Chao itu merupakan jodoh yang tepat sekali bagi N.I.O. Xiang Lan. Maka ia membujuk suaminya untuk menyetujui kalau mereka mengundang Hang Bu untuk datang bertambu dan bermain di rumah mereka agar memberi kesempatan sebanyaknya kepada dua orang muda itu untuk saling berkenalan lebih akrab lagi. Bahkan Sim Tekun terpaksa memenuhi permintaan yang sangat dari istrinya untuk diam-diam menghubungi General Chao Kuching dan mengajukan usul mereka untuk menjodohkan Xiang Hang Bu dengan N.I.O. Xiang Lan. General Chao Kuching dengan sendirinya merasa setuju sekali karena dia memang pengagum besar Hwe Tian Moli N.I.O. Xiang Lan. Dia menyatakan persetujuannya dan berjanji untuk membicarakan hal itu kepada keponakannya. Encilan, aku ingin mengajakmu untuk mengunjungi ibu kandungku dan kakek serta nenekku. Maukah engkau pada pagi hari itu? Lian Hang berkata kepada Xiang Lan setelah mereka sarapan pagi. Kalian berdua pergilah, aku sendiri harus menghadap Paman General Chao Yang kemarin memesan agar aku pagi ini berkunjung kepadanya Pesan penting yang akan dibicarakan, Lian Hang tersenyum, maklum bahwa yang akan dibicarakan suaminya dan General Chao Kuching adalah urusan perjodohan antara Xiang Hang Bu dan N.I.O. Xiang Lan seperti yang mereka rencanakan. Akan tetapi ia diam saja karena hal itu masih mereka rahasiakan terhadap Xiang Lan sendiri. Mereka masih khawatir kalau-kalau Xiang Lan akan merasa tersinggung dan marah. Mereka menghendaki agar hubungan antara Xiang Lan dan Hang Bu terjadi secara wajar dan timbul keakraban dan kasih sayang di antara mereka. Kalau sudah begitu keadaannya, maka mudahlah bagi mereka untuk mengusulkan perjodohan tanpa menyinggung perasaan gadis yang keras hati itu. Xiang Lan terkejut akan tetapi juga gembira dan tegang hatinya mendengar disebutnya ibu kandung Lian Hong. Ibu kandung Lian Hong berarti istri mendiang gurunya, Pat Jilukia Mongong Hancu yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Ah, aku akan merasa senang dan terhormat sekali bertemu dengan ibu kandungmu atau istri mendiang guruku, Hang Moi katanya. Di mana beliau tinggal ibuku tinggal di rumah kakeku, yaitu Jaksa Chiok Gun. Dahulu kakeku adalah Jaksa di Hun Lam, akan tetapi sudah lama beliau pindah ke Kota Raja dan menjadi Jaksa di daerah bagian selatan Kota Raja. Demikianlah, dengan gembira dua orang wanita itu lalu menuju ke bagian selatan Kota Raja, ke rumah Jaksa Chiok yang menjadi kakek Ong Lian Hong. Seperti kita ketahui, Chiok Bwe Kim, yaitu ibu kandung Ong Lian Hong, kini tinggal bersama ayahnya, Jaksa Chiok Gun itu. Mereka naik kereta karena Ong Lian Hong adalah mantu pangeran si Meliok Ong, jadi ia kini termasuk seorang wanita bangsawan yang tentu saja tidak pantas kalau melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Dua orang wanita cantik itu disambut dengan gembira bukan main oleh keluarga Chiok. Jaksa Chiok sudah lama mendengar dan mengagumi nama besar Hwe Etian Moli N. Yeo Siang Lan, apalagi gadis perkasa itu adalah murid mantunya, Mendiang Ong Hong Chu. Juga nyonya Chiok Bwe Kim yang kini telah berusia 40 tahun lebih dan masih tampak cantik itu, merasa girang dan terharu sekali. Ia pun sudah banyak mendengar tentang N. Yeo Siang Lan, sebagai murid tersayang Mendiang suaminya. Siang Lan dihormati dan disanjung, diterima dengan pesta makan keluarga sehingga gadis itu merasa senang dan berterima kasih. Ternyata bukan hanya Mendiang gurunya saja yang baik terhadap dirinya, melainkan juga istri gurunya dan keluarganya. Baru lewat tengah hari mereka berdua naik kereta meninggalkan gedung tempat tinggal Jaksa Chiok Gun untuk kembali ke rumah Pangeran Simliok Ong. Ketika kereta tiba di dekat lapangan terbuka di depan pasar, di seberang jembatan besar, Siang Lan melihat banyak orang berkerungun dan terdengar suara tambur dan canang dipukul seperti biasa dilakukan para penjual obat yang biasa mendemonstrasikan ilmu silat untuk menarik minat penonton agar suka membeli obat yang mereka tawarkan. Mendengar pukulan tambur dan canang yang berirama gagah dan mengandung tenaga, Siang Lan tertarik dan menyuruh kusir kereta menghentikan keretanya. Lian Hang tertawa melihat encinya seperti kanak-kanak hendak menonton penjual obat, akan tetapi ia pun ikut turun dan bergembira bersama Siang Lan menghampiri kerumunan orang banyak itu. Beberapa orang penonton memberi tempat kepada dua orang gadis itu di depan. Mereka menyingkir dengan sopan ketika melihat bahwa dua orang gadis jelita yang hendak menonton itu turun dari kereta dan melihat sikap mereka seperti gadis-gadis bangsawan. Siang Lan dan Lian Hang kini melihat dengan hati tertarik. Ternyata yang dijadikan tontonan itu adalah seorang gadis muda belia dan seorang kakek yang rambutnya sudah putih. Gadis itu cantik manis, usianya. Kitar 17 atau 18 tahun, pakaiannya sederhana dan rapi serba ketat sehingga menonjolkan lekuk lengkung tubuhnya yang laksana bunga sedang mulai mekar. Adapun kakek tentu sudah berusia sekitar 63 tahun, wajahnya tampak ada garis-garis penderitaan, rambutnya putih semua, tampaknya lemah dan pakaiannya juga sederhana seperti pakaian petani. Kakek itulah yang menambuh canang, sedangkan gadis itu dengan gerakan gagah dan mengandung tenaga, menambuh tambur yang bunyinya seperti derap kaki pasukan atau seperti permainan barongsai. Setelah melihat betapa banyak orang mengerumuninya, kakek itu memberi isyarat kepada si gadis dan mereka menghentikan bunyi-bunyian itu. Kakek itu lalu memberi hormat sambil membungkuk keempat penjuru. Mulailah orang-orang ramai bicara sendiri dan terdengar suara, mana obat yang dijualnya setelah memberi hormat keempat penjuru, terdengar suara kakek itu, suaranya lemah dan tidak lantang. Cui, saudara sekalian, yang terhormat. Sebelumnya kami berdua kakek dan cucu mohon maaf kepada Cui. Kami bukan penjual obat, kami tidak mempunyai sesuatu untuk ditawarkan dan dijual. Akan tetapi karena dalam melakukan perjalanan ini kami kehabisan bekal, maka kami hanya mohon kedermawanan Cui untuk memberi sumbangan dan kami hanya dapat menyuguhkan beberapa permainan silat dari cucu kami yang masih bodoh. Sekali lagi, kalau pertunjukan cucu kami tidak berharga, mohon Cui memaafkan kami. Setelah berkata demikian, kakek itu mengambil tambur dari tangan cucunya, lalu mulai menambuh tambur itu dengan pukulan yang lemah. Xiang Lan dan Lian Hang melihat bahwa pukulan tambur kakek itu sama sekali berbeda dengan pukulan cucunya yang mengandung tenaga cukup kuat sehingga mereka berdua sudah mengetahui bahwa agaknya hanya Seng cucu itu yang mahir ilmu silat sedangkan Seng kakek adalah seorang petani biasa yang lemah. Kini gadis manis itu berdiri tegak lalu memberi hormat keempat penjuru dengan merangkap kedua tangan depan dada. Setelah itu ia mulai bersilat. Gerakannya cukup ringan, cepat dan mengandung tenaga. Bagi Xiang Lan dan Lian Hang, gerakan silat gadis itu biasa saja dan belum cukup tinggi, akan tetapi keduanya terkejut dan tertarik sekali karena mengenal bahwa ilmu silat yang dimainkan gadis itu adalah ilmu silat Kun Lun Pai. Gadis itu memiliki ilmu silat aliran Kun Lun Pai, satu perguruan dengan Sintek Kun. Tentu saja hal ini amat menarik perhatian mereka, terutama sekali perhatian Lian Hang karena gadis itu masih memiliki hubungan seperguruan dengan suaminya. Akan tetapi ketika ia hendak menyapa, lengannya dipegang Xiang Lan dan H.W. Etian Moli memberi isyarat agar adik angkatnya itu diam dan melihat saja perkembangannya. Setelah gadis itu selesai bersilat selama belasan jurus dan berhenti bergerak, terdengar tepuk tangan memuji dari para penonton. Bagi para penonton, terutama yang tidak mahir ilmu silat, permainan silat itu cukup mengagumkan, apalagi karena memang gadis itu cukup cantik dan terutama sekali memiliki bentuk tubuh yang denok menggairahkan hati pria, terutama yang memiliki watak matuk keranjang. Pada saat itu Seng Kakek membawa sebuah caping lebar yang ditelentangkan dan dia berjalan menghampiri para penonton dan mengelilingi tempat itu sambil mengacungkan caping mohon sumbangan. Hampir semua orang melemparkan sepotong atau sekeping uang ke dalam caping, yang diterima dengan wajah berseri dan muka mengangguk-angguk oleh kakek itu. Setelah berputar sekeliling dan sudah cukup banyak uang terkumpul dalam caping, kakek itu lalu melangkah ke tengah lapangan, meletakkan capingnya di atas tanah lalu dia memberi hormat lagi keempat penjuru. Banyak terima kasih atas sumbangan cuy. Sudah sering kami mendengar bahwa para penghuni kota raja adalah orang-orang dermawan, dan baru siang hari ini kami melihat buktinya. Terima kasih banyak, sumbangan cuy dapat menyambung hidup kami selama beberapa hari, tiba-tiba muncul seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dari kerumunan penonton. Dia seorang laki-laki berusia sedikitnya 35 tahun, wajahnya bot peng, bekas cacar, dan matanya lebar, tubuhnya kokoh kuat dan wajahnya bengis. Dia sudah berdiri dekat kakek itu dan berkata dengan suaranya yang lantang. Enak saja engkau orang tua mengumpulkan uang orang tanpa memberi sesuatu. Ini namanya penipuan. Orang menerima uang harus memberi sesuatu, akan tetapi kalian tidak memberi apa-apa, obat juga tidak. Bagaimana mau enaknya saja mengambil uang orang-orang? Engkau penipu. Kakek itu memandang dengan kaget. Cuan, maaf, kami memang tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Akan tetapi cucu saya tadi sudah menghibur dengan permainan silatnya, huh, apa artinya menonton gerakan silat yang begitu saja? Biasanya untuk menghibur orang-orang diadakan pertunjukan yang lebih ramai, setidaknya untuk permainan silat diadakan pertunjukan pidbu, adu ilmu silat. Kalau ada pidbu, nah, itu baru namanya pertunjukan dan kami semua akan senang mengeluarkan uang. Akan tetapi kalian ini tidak memberi pertunjukan apa-apa. Kalau mau mengemis, lakukan saja seperti biasa, duduk berjongkok di tepi jalan dan mengacungkan tangan mohon sedekah di antara para penonton. Terdapat pula banyak orang muda yang biasa bersikap berandalan. Mendengar ucapan itu mereka bersorak dan mencertawakan kakek yang tampak bengong ketakutan itu. Lian Hang sudah hendak maju, akan tetapi kembali siang lan menahan lengannya Ken menggelengkan kepalanya. Kini gadis manis itu menghampiri kakeknya dan berkata, Kongkong, minggirlah, biarkan aku yang bicara dengan cuan ini, mendengar ini, kakek itu minggir dengan wajah pucat dan tampaknya dia gelisah sekali akan keselamatan cucunya. Cuan, kami tidak mengenal tuan, juga kami tidak mempunyai urusan denganmu, apalagi mengganggumu. Akan tetapi mengapa sekarang engkau hendak mengganggu kami yang hanya sekedar minta bantuan kepada para budiman ini karena bekal kami telah habis. Apa sih kesalahan kami kepadamu si tinggi besar muka bopeng itu kini memandang kepada gadis itu sambil menyeringai. Mulutnya yang lebar terbuka dan dia memperlihatkan giginya yang besar-besar dan banyak yang rusak hitam, seperti seekor orang utan menyeringai. Nona, engkau seorang gadis yang masih muda dan begini cantik, sungguh sayang kakekmu membiarkan engkau mencari uang dengan menjadi tontonan. Akan tetapi karena engkau sudah memperlihatkan ilmu silatmu, aku menjadi tertarik dan aku menantangmu untuk melakukan pibu. Cuan, kami datang di sini bukan untuk mencari permusuhan, juga bukan untuk pamer kepandayan apalagi untuk pepibu. Aku tidak mau melakukan pibu dengan siapapun juga, jawab gadis itu dengan sikap tenang. Haha, kalau engkau yang sudah berani memperlihatkan ilmu silat menolak pibu, maka berarti engkau mengaku kalah. Sekarang begini saja, aku juga bukan orang yang mau menang sendiri. Disaksikan oleh semua penonton di sini, mari kita membuat pertaruhan begini. Kita bertanding pibu dengan tangan kosong. Kalau aku kalah, maka uang sumbangan dalam caping itu akan ku tambah lagi dengan lima tel terak dan engkau boleh bebas mencari sumbangan di sini. Akan tetapi kalau engkau kalah, uang dan ditambah lima tel terak tetap ku berikan kepadamu, akan tetapi engkau harus mau menjadi kekasihku selama satu bulan. Haha, adil sekali, bukan wajah gadis itu berubah merah sekali, akan tetapi ia masih tenang walaupun kakeknya tampak pucat dan gemetaran. Hem, begitukah keinginanmu? Dan bagaimana tandanya kalah atau menang tanya si gadis, sedangkan para penonton menjadi tegang dan memandang penuh perhatian. Sudah biasa bagi penonton, suka sekali mereka menyaksikan ketegangan, apalagi akan menyaksikan pibu dan di antara mereka bahkan sudah banyak yang diam-diam ikut bertaruh. Tentu saja siapa yang roboh dianggap kalah kata laki-laki itu. Hahaha, aku si tinju maut koan sekalau sampai kalah oleh nona manis ini, mau mencium kakimu yang mungil. Nona dia tertawa diikuti banyak pemuda yang tertawa secara kurang ajar. Melihat Lian Hang marah-marah, Syang Lan berbisik. Kita lihat saja dulu. Simpan marahmu, kalau engkau marah dan benci, jangan-jangan anakmu kelak bisa seperti dia. Diingatkan demikian, Lian Hang terkejut dan segera menenangkan diri karena ia merasa ngeri kalau sampai anaknya kelak keluar seperti si bopeng itu. Diam-diam ia mengelus perutnya. Gadis itu memberi isyarat kepada kakeknya untuk menyingkirkan caping itu ke pinggir, kemudian ia mengikat sabuknya sehingga ketat melingkari pinggangnya yang ramping, menggulung lengan bajunya sampai ke siku. Kemudian ia berdiri dengan tenang, menanti lawannya dan setelah berhadapan, ia lalu menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka orang itu dan berkata dengan suara lantang dan tegas. Ko Ansek, buka telingamu dan dengarkan baik-baik, disaksikan oleh semua penonton di sini, nonamu sisiau akan mengucapkan pendirianku. Boleh jadi kakekku dan aku adalah orang-orang miskin berasal dari dusun, tidak memiliki kekayaan dan tidak memiliki kepandayan, melainkan orang-orang sederhana dan bodoh. Akan tetapi, ketahuilah, hai orang yang menjadi budak nafsu, kami adalah manusia-manusia yang masih memiliki kesusilaan, kesopanan, jalan kebenaran, yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tidak sudi melakukan hal-hal yang rendah dan hina. Engkau memaksa aku untuk pibu, kalau aku menolak tentu aku akan dianggap pengecut. Tidak, aku tidak menolak. Guruku mengajarkan aku selain ilmu silat juga tentang kegagahan dan harga diri. Kalau aku bisa menangkan pertandingan ini, aku tidak butuh uangmu, tidak butuh apa-apa darimu. Akan tetapi kalau aku kalah darimu, aku pun tidak sudi menuruti semua keinginanmu yang hina dan rendah. Kalau kau hendak bunuh aku, silakan, aku tidak takut mati membela kehormatan diriku. Keucapan itu membuat siang lan dan lian hang tertegun dan terkagum-kagum. Bukan main gadis remaja ini. Demikian gagahnya seolah ia seorang pendekar besar saja. Dan agaknya banyak pula para penonton yang merasa kagum karena tepuk tangan rioh menyambut ucapan itu, membuat keansak yang berjuluk si tinju maut itu menjadi salah tingkah dan mukanya yang boteng tampak hitam karena semua darah berkumpul di sana. Gadis sombong, rasakan pukulan mautku dia berseru dan mulai menyerang dengan pukulan yang amat kuat ke arah dada yang membusung itu. Baru pukulan ke arah dada gadis itu saja sudah merupakan keu serangan yang tidak mengenal sopan, padahal pertandingan itu hanyalah sebuah pibu. Jelas bahwa keansi ini adalah golongan orang yang kasar dan kejam. Ngut pukulan itu luput ketika gadis yang mengaku si siow itu mengelak dengan gerakannya yang cukup ringan. Akan tetapi tamparan ke arah dada yang luput itu dilanjutkan oleh keansak dengan mencengkeram ke arah dada. Gadis itu menggerakkan tangan kanan dari luar dan menangkis. Plak ia berhasil menangkis walaupun ia merasa betapa kuatnya lengan besar laki-laki itu sehingga tubuhnya agak condong ke samping ketika lengan mereka bertemu. Akan tetapi gadis itu dengan sigapnya lalu menggerakkan kakinya menendang ke arah lambung lawan. Ngut, Plak koan seedapat, menangkis tendangan ini dan mereka segera saling serang dengan seru. Siang Lan dan Lian Hang melihat betapa gerakan gadis itu sudah baik dan asli merupakan ilmu silat Kunlun Pai. Akan tetapi agaknya ia masih belum menguasai ilmu silatnya dengan matang. Gerakannya cukup lincah dan tubuhnya ringan. Akan tetapi tenaganya masih kurang kuat sehingga tiap kali tangan atau kaki mereka berbenturan, tubuh gadis itu terhuyung mundur. Melihat ini, koan seks sudah tertawa-tawa mengejek. Sikap sombong dan memandang rendah lawan merupakan sikap yang dipantang oleh seorang ahli silat yang sudah mendalami ilmunya karena sikap ini mendatangkan kelengahan kepada dirinya sendiri. Hal ini terbukti ketika perkelahian itu telah berlangsung belasan jurus di mana koan sekerus mendesak gadis itu sambil tertawa-tawa dan mengeluarkan ucapan yang tidak senenoh. Pada saat dia berhenti menyerang untuk tertawa bergelak, tiba-tiba tubuh gadis itu menyambar dengan cepat sekali sambil menendang dengan tubuh melompat tinggi. Koan sekejut dan cepat ia menangkap kaki kiri gadis itu yang menyambar ke arah mukanya. Plak dia berhasil menangkap pergelangan kaki kiri gadis itu, akan tetapi tiba-tiba kaki kanan gadis itu menendang dengan pengorahan seluruh tenaganya bertekankan kepada kaki kirinya yang ditangkap. Wut, dos sepatu kaki kanan gadis itu tepat mengenai ulu hati koan sehingga tubuhnya terjengkang dan dia terbanting jatuh demikian kuatnya sehingga sejenak dia menjadi nanar dan matanya melihat segala sesuatu berputar-putar. Ketika mendengar sorak-sorai dan tepuk tangan penonton, dia menyadari keadaannya. Cepat dia melompat berdiri, menggoyang kepalanya mengusir ke peningan dan di lain saat dia telah mencabut sebatang golok dari pinggangnya.